Peristiwa Rengas Dengklok Penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945 Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penting yang menunjukkan andil golongan muda mendesak terwujudnya proklamasi kemerdekaan secepatnya tanpa campur tangan pihak manapun Peristiwa ini terjadi pada 16 Agustus 1945 atau sehari sebelum kemerdekaan Para pemuda melihat peluang besar untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia Jepang yang saat itu menjajah Indonesia menyerah tanpa syarat pasca bom yang dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima Yereka Tanpa peristiwa ini sangat mungkin 17 Agustus kita belum merdeka Bagaimana kronologi peristiwa Rengas Dengklok ini sesungguhnya Selengkapnya dalam jejak sejarah Rumah milik Jiao Ki Siong di kampung Bojong Rengas Dengklok Jawa Barat ini Menjadi tempat bersejarah karena sempat menampung Bung Karno dan Bung Hatta Pada tanggal 16 Agustus 1945 Sejarah peristiwa Rengas Dengklok di latar belakangi bom atom besar Yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki 6 Agustus 1945 Kota Hiroshima Jepang dijatuhi bom atom pertama oleh Amerika Serikat Kejadian itu membuat semua pasukan Jepang di belah dunia melemah Serangan bom susulan dan pasukan Amerika Serikat Kembali terjadi 3 hari berselang pada 9 Agustus 1945 Kali ini bom atom menghancurkan kota Nagasaki Dua bom besar ini membuat Jepang tunduk pada sekutu Berdengar kabar Jepang mengalami kekalahan Para pemuda Indonesia bersemangat untuk segera mengumumkan kemerdekaan Pada 12 Agustus 1945 Utusan Jepang melalui Marsikal Terauchi di Dalat, Vietnam Mengatakan kepada Bung Karno dan Bung Hatta Bahwa pemerintah Jepang akan memberi kemerdekaan untuk Indonesia Sebelum kita lanjutkan kita lihat terlebih dahulu Golongan dan peta berjuang kemerdekaan pada waktu itu Yakni terbelahnya antara golongan muda dan golongan tua Yang masing-masing mempunyai bidang dan lingkup perjuangan yang berbeda Meski tujuannya sama Yakni kemerdekaan Indonesia Golongan tua adalah para tokoh yang berupaya Memwujudkan proklamasi kemerdekaan dengan mengikuti langkah-langkah lembaga yang dibentuk Jepang Yakni BPUBKI yang kemudian berganti nama menjadi BPKI Tokoh-tokoh yang disebut sebagai golongan tua adalah Bung Karno dan Muhammad Hatta Serta anggota dan pengurus BPUBKI Di sisi lain yang dikelompokkan dalam golongan muda adalah para pemuda dan pelajar Yang tergabung dalam berbagai kelompok yang sering disebut sebagai kelompok Sukarni Kelompok Pelajar maupun Kelompok Kalgun Para pemuda dan pelajar tersebut berasal dari beberapa tempat berkumpul antara lain Di Gedung Menteng 31, Markas Prapatan 10, dan Asrama Baperpi di Cikini 71 Mereka yang ada dalam golongan muda antara lain Sukarni, Hairul Saleh, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Sudanku Singgi, Wikana, Saitu Melik, Sudiro, BMDiah, Joharnuh, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Adam Malik, dan Armansyah Kedua golongan masing-masing berjuang demi mewujudkan kemerdekaan dengan cara masing-masing Mereka yang kemudian disebut golongan tua mengikuti langkah-langkah yang dipersiapkan melalui BPUBKI dan PPKI Mereka yang kemudian disebut golongan muda berjuang dengan mengadakan berbagai pertemuan rahasia dan Kongres Pemuda Untuk mewujudkan kemerdekaan tanpa bantuan Jepang Gerakan golongan tua berjuang mengikuti skenario perwujudan janji kemerdekaan yang pernah disampaikan oleh Jepang pada 7 September 1944 Untuk mewujudkan janji tersebut Jepang membentuk badan penyelidik usaha-usaha kemerdekaan Indonesia atau Dukuritsu Jumbi Chosakai pada 1 Maret 1945 Kemudian pada 29 April 1945 diumumkan susunan pengurus dan anggota BPUBKI Yakni KRT Rajiman Widyoningrat sebagai ketua Ichibangase Yusio dan RP Suroso sebagai wakil ketua Serta terdapat 60 anggota BPUBKI bersidang dua kali Yakni 28 Mei hingga 1 Juni 1945 Dan kedua pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945 Persidangan pertama membahas persoalan mendasar tentang negara Indonesia Merdeka Sedangkan persidangan kedua membahas tentang bentuk negara, batas, wilayah, dan rancangan undang-undang dasar 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dukuritsu Jumbi Lingkai Dengan demikian BPUBKI dianggap bubar Anggota PPKI yang berjumlah 21 orang dipilih langsung oleh Panglima Perang Jepang tertinggi di Asia Tenggara Marsikal Hisaichi Tirauchi Ketua PPKI adalah Soekarno dengan wakil Muhammad Hatta Dan penasihat adalah Ahmad Subarjo Setelah pembentukan PPKI Marsikal Tirauchi memanggil Soekarno dan Muhammad Hatta Serta rajiman Widyo Ningrat ke Markas Besar Militer Jepang di Asia Tenggara di Dalat, Vietnam Mereka berangkat dari Indonesia pada tanggal 9 Agustus 1945 Singgah di Singapura Kemudian tiba di Saigon, Vietnam pada 10 Agustus 1945 Dalam pertemuan dengan ketiga tokoh tersebut pada tanggal 12 Agustus 1945 Marsikal Tirauchi menyampaikan keputusan Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia Dengan wilayah meliputi bekas wilayah Hindia Belanda Kemudian setelah itu ketiga tokoh bapak bangsa tiba kembali di Indonesia pada 14 Agustus 1945 Sementara itu gerakan muda yang terjadi di sekitar proklamasi pada bulan Agustus 1945 Tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Kongres Pemuda seluruh Jawa Kongres yang dihadiri lebih dari 100 utusan pemuda, pelajar, dan mahasiswa seluruh Jawa itu dilakukan 16 Mei 1945 di Bandung Kongres ini dimotori oleh Angkatan Muda Indonesia, organisasi bentukan Jepang yang kemudian berkembang menjadi gerakan anti-Jepang Sejak 1943, Jepang memberikan prioritas pada gerakan pemuda sebagai cara memobilisasi kekuasaan melawan sekutu Demi tujuan itulah, Jepang kemudian membentuk beberapa kelompok pemuda dan militer Pada tahun 1943, dibentuk Seinendan, Keibodan, Heiho, dan Peta Pada tahun 1944, dibentuk Jawa Hokokai, diikuti kemudian dengan barisan pelopor yang kemudian hari diberi pelatihan perang gerilya Poin penting yang perlu digarisbawahi dalam Kongres Pemuda Mei 1945 adalah Pimpinan Angkatan Muda Indonesia mendorong para pemuda bersatu demi melaksanakan proklamasi kemerdekaan yang tidak berasal dari pemberian Jepang Kongres ini berlangsung dengan suasana semangat nasionalisme tinggi Lagu Indonesia Raya dinyanyikan tanpa Kimi Gayo dan Bendera Merah Putih berkibar tanpa Bendera Hinomaru Disinilah titik perselisihan antara golongan tua dengan golongan muda Bagaimana cara memproklamirkan kemerdekaan Bagaimana cara memperoleh kemerdekaan Satu sisi mengedebankan diplomasi Sementara di sisi lain ingin kemerdekaan secara murni tanpa campur tangan Jepang 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu Situasi ini memicu konflik tajam antara golongan tua dan golongan muda di Indonesia Golongan tua berusaha memastikan informasi tersebut Dan mencoba menghindari pertumpuhan darah Karena Jepang masih menguasai militer dan berkuasa atas Indonesia Golongan muda menginginkan segera dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Di luar skenario yang pernah dijanjikan oleh Jepang Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyoningrat Masih dalam perjalanan dari Vietnam ke Indonesia Setelah menghandiri undangan di Dalat, Vietnam Tidak tahu menau akan berita kekalahan Jepang terhadap sekutu Para pemuda segera menyimpulkan secara cepat untuk menyerahkan Jepang kepada sekutu Bisa menjadi legitimasi Belanda kembali menduduki Indonesia Kesimpulan inilah yang memicu golongan muda untuk memanfaatkan situasi yang lowong kekuasaan Dengan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Gagasan ini ditindaklanjuti oleh para pemuda dengan menghubungi Syahrir Untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Akan tetapi Syahrir menolak Soekarno, Hatta pun dihubungi tetapi juga menolak Soekarno, Hatta masih ingin mendapatkan kepastian berita tersebut dari pihak Jepang Dan ingin membicarakan pelaksanaan proklamasi dalam rapat PPKI Yang akan diadakan pada tanggal 16 Agustus 1945 15 Agustus 1945 Para pemuda bersama Ahmad Subarjo Berusaha menghubungi laksamana laut Tadashi Maida Tujuannya adalah mendapat berita Mengklarifikasi menyerahnya Jepang pada sekutu Namun laksamana Maida tidak menjawab pertanyaan itu Dengan penolakan tersebut dari golongan tua Golongan muda berniat menggagalkan rapat yang akan diselenggarakan pada 16 Agustus oleh PPKI Golongan muda mengkhawatirkan bahwa rapat tersebut akan digunakan Untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesuai petunjuk Marsikal Terauchi 15 Agustus 1945 Pukul 20 Diadakan rapat oleh para pemuda di salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi Pegangsaan Timur Rapat yang dipimpin oleh Khairul Soleh tersebut Dihadiri oleh antara lain Johan Nur Kusnandar Subadio Subianto Margono Wikana Dan Armansyah Kaigun Keputusan rapat sesuai dengan yang dituliskan oleh Adam Malik 1970 Bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri Tak dapat digantung-gantungkan pada orang lain dan kerajaan lain Maka diputuskan segala ikalah dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang Dan sebaliknya mengharapkan diadakannya perundingan dengan Insinyu Soekarno dan DRS Muhatta Agar supaya mereka turut menyatakan proklamasi Sebagai utusan pemuda ditunjuk Wikana dan Darwis untuk menuhi Soekarno Dan menyampaikan hasil pembicaraan tersebut Malam itu juga sekitar pukul 22 Mereka berdua meminta agar Soekarno memutus perjanjian dengan Jepang Dan memproklamasikan kemerdekaan Sekitar pukul 23 Datang Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, dan Mr. Iwaku Sumasumantri Datang ke rumah Soekarno untuk melaporkan rencana sidang PPKI pada hari berikutnya Akhirnya mereka ikut terlibat dalam perdebatan sengit itu Muhammad Hatta berada di pihak Soekarno yang ingin kemerdekaan itu terjadi secara legal Melalui jalur PPKI Perdebatan Buntu Wikana dan Darwis menuju asrama Baperpi Cikini 71 Di sana telah berkumpul para pemuda dari berbagai asrama pemuda di Jakarta Antara lain kelompok pemuda dari Gedung Menteng 31, Gedung Cikini 71, dan Mahasiswa Perapatan 10 Mereka kemudian mengadakan rapat yang dipimpin oleh Soekarno pada tanggal 16 Agustus 1945 Mulai pukul 00 pada tanggal 16 Agustus 1945 mulai pukul 12 malam Para pemuda yang mengikuti rapat malam itu Antara lain Khairul Saleh, Johan Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Wikana, Armansah, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, dari Barisan Pelopor, dan Sudanko Singgih dari Peta Jakarta Dari rapat dan pertemuan ini mereka memutuskan untuk menyingkirkan Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang Kemerdekaan harus dinyatakan sendiri oleh rakyat, jangan menunggu kemerdekaan sebagai hadiah dari Jepang Kemerdekaan harus dinyatakan sendiri oleh rakyat, jangan menunggu kemerdekaan sebagai hadiah dari Jepang Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta akan diamankan keluar kota Dimana Peta telah siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang timbul setelah proklamasi dinyatakan Sebab jika mereka berada di Jakarta, mereka akan dipengaruhi dan ditekan oleh kekuatan Jepang Untuk menghalang-halangi berlangsungnya proklamasi kemerdekaan Dan peristiwa penting itu pun terjadi Peristiwa yang hingga sekarang dikenal dengan nama Peristiwa Rengas Dengklok Tanggal 16 Agustus 1945, dini hari sekitar pukul 4.00 Soekarni dan Yusuf Kunto menjemput Hatta Sedangkan Khairul Saleh dan Dr. Muwardi menjemput Soekarno Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kemudian dibawa keluar kota menuju Rengas Dengklok Sepasukan Peta di bawah pimpinan Sudan Kosinggi menggabungkan diri dengan rombongan Dan bertugas mengawalnya sampai ke Rengas Dengklok Rengas Dengklok dipilih karena pertimbangan keamanan Wilayah ini merupakan daerah kekuasaan Peta Selain itu, di pertigaan gedung gede yang menjadi jalur menuju Rengas Dengklok Terdapat pos penjagaan tentara Peta Sehingga, jika lo ada pergerakan tentara Jepang menuju Rengas Dengklok Dapat segera diketahui Di Rengas Dengklok, Soekarni kembali berbicara kepada Soekarno Meminta segera dilaksanakan proklamasi Namun sayangnya belum tercapai titik temu di antara kedua golongan ini Akhirnya Yusuf Kunto ditugaskan kembali ke Jakarta Untuk melaporkan hasil pembicaraan Soekarni dengan Soekarno Merundingkan langkah selanjutnya dengan kelompok-kelompok pemuda Yusuf Kunto tak berhasil bertemu dengan para pemuda Ia bertemu dengan Ahmad Subarjo dan Wikana Mendengar cerita dari Yusuf Kunto Mereka sepakat bahwa proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta Ahmad Subarjo, Sudiro dan Yusuf Kunto Berangkat ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno Hatta Mereka tiba sekitar pukul 17.30 Diterima oleh Komandan Peta Rengas Dengklok, Sudanko Subeno Soekarni dan Soekarno Subeno belum bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta Apabila tidak ada jaminan terlaksananya proklamasi Malam hari itu juga Dengan janji bahwa proklamasi akan dilaksanakan esok hari 17 Agustus 1945 Selambat-lambatnya pukul 12.00 Soekarno Hatta diperbolehkan kembali ke Jakarta Dalam buku kesadaran nasional mengcapture peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945 tersebut Aduk keras Soekarno Hatta dengan para pemuda yang diwakili Khairul Soleh dan Wikana Dan disinilah muncul ketegasan jiwa patriotik dan semangat dari Bung Karno yang luar biasa Para pemuda merasa kecewa dengan Bung Karno dan Bung Hatta Dan sebaliknya Bung Karno merasa kesal atas ketidaksabaran para pemuda yang ingin lekas memproklamasikan kemerdekaan Dalam perdebatan itu Soekarno bahkan menjaminkan lehernya kepada para pemuda Bung Karno menurut Cindy Adams pada penyambung lidah rakyat Indonesia Mengungkapkan kemarahan itu secara tegas di hadapan para pemuda Dengan keras Bung Karno berkata Jangan digira saya pengecut jika kamu para pemuda tidak usah menunggu sampai esok Jika kamu ingin leher saya Seretlah saya ke pekarangan depan rumah dan punulah saya Mendengar itu Khairul Saleh dan Wikana yang semula keras perlahan menciut Nyali keduanya langsung surut mereka bergeming melihat kemarahan Bung Karno Rombongan tiba di Jakarta sekitar pukul 23.30 Setelah pulang ke rumah masing-masing Soekarno Hatta menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Pada saat itu Ahmad Subarjo menelpon anggota-anggota PPKI yang sedang menginap di Hotel Des Indes Untuk datang ke rumah Maeda pukul 24.00 Mereka sedianya akan mengadakan rapat pada tagal 16 Agustus 1945 Di rumah Laksamana Maeda itulah golongan tua dan golongan muda berkumpul Dan menunggu sejumlah orang yang sedang merancang teks proklamasi Mereka yang berada dalam ruangan saat teks proklamasi dirancang adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Soekarni, BM Diah, dan Sudiro Sejarah akhirnya mencatat melalui peristiwa Rengas Dengklok Kedua golongan yang sempat bersitegang sepakat untuk mewujudkan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 Di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta Soekarno, Hatta Merdeka Terima kasih telah menonton! Terima kasih.